Ini Hobbit si anjing, cuma mau di like dan subscribe Kita akan main sendiri game ini ya temen-temen Langsung aja teman-teman lagi kita mulai Game berantemnya Buset berantem ya kan Oke, Hobbit akan setting-setting dulu, sabar ya Oke temen-temen, langsung aja sekarang Baru kita mulai game-nya Let's go, ini dia Sekolah setiap hari, udah pintar belum? Ya, buset Buset, nyampir rumah masih bajer lu Lihat dong anak tetangga Pengen jadi apa kalau kayak gini terus? Waduh, banyak banget ya Eh, bro, kalau Oh, ngomong-ngomong kan Hobbit udah pernah main yang versi demo ya temen-temen Hobbit keman gak tau nih, apakah versi yang Ini awalnya bakal sama dengan yang demo versi ya Oh, untuk ini kayaknya sama ya kabarnya Iya lah Oh, Hobbit merasa suara sebelah kiri lebih keras dengan suara kanan ya Kenapa tidak balance ini suaranya Eh, lupa saya butuh sekolah Oh, sama nih, jokesnya juga masih sama ini Sama, textnya juga masih sama Sama ini temen-temen Kalau gak salah nanti kita akan berantem ini ya Di awal-awal udah langsung berantem ya kabarnya Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran Yang pintar ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung Sedangkan yang pintar ilmu teori Siapa tuh want it-want it tuh dicari-cari Buset ya Salam buat ibu rati sama ayah angkat kamu ya Maaf, saya lupa namanya siapa Masih sama temen-temen, keren banget Dan ini dia kawan Wadidaw, si Budi Buset Oke, kita akan Control untuk ini Oke Shift untuk lari Untuk interaksi Oke Keren banget temen-temen ya Nah Kalau di demo version Itu kita akan berantem Kalau gak salah di gang ini Kalau gak salah ya Ini ngomongmu siapa Ada buset dah Hah Siapa itu kawan Wow Ini juga nih Terbang jauh kelewatan batas Ada buset Oke, ini masih kayak tutorial-tutorial gitu ya Ambil barang Masih sama Masih sama Nah Gak sama nih Sini kita berantem nih Kalau gak salah sih ya Apakah masih tetap sama juga Woy, putar balik sana Lewat yang lain Ada pengacara disini Pengangguran banyak acara Eh, dah buset Oke Ya, kan Sama Masih sama Masih sama Wah Cuman dia masih tetap Enggak ini ya Keluar suara ya Kawannya Busetnya anak Apa kabar Siapa sih itu bang Macet gue Raben Walah Si bacal kematian Budi Pantesan Kata si Windah Ngomong-ngomong si Abang ini namanya Windah Tuh kawan Nih ada buset ya Pengangguran geng Wadidaw Budi yang kemarin Songong sama Bang Febri ya Ya Gak mau dipalakin Oh yang gak mau dipalakin Siapa mau dipalakin Kawan Ada-ada Cangg Obah Kalau busi Budi Kayaknya emang harus Pakai otak Baru bisa paham dia Yaudah Lalu maju duluan Bang Don Kalau kalah Baru kita bantuin Seberang aja Gak bakal kalah Gue Aduh Capek banget kita ya Gawan Ngurusin Si pengangguran Oke Ini masih tutorial Berantem nih Kayaknya kawan Tuh kan Oh ini udah lupa Cara berantemnya ya Semoga aja Bisa ya Kalahkan Doni Oke Klik kiri serangan biasa Klik kanan serangan Luar biasa Tekan shift untuk menghindar Oke Shift menghindar Setan untuk lari Oke Gimana sih Kok dia suruh spasi ya Spasi itu apa Coba coba lagi Oh spasi nangkis Kok dia bilang L-shift Oh L-shift tuh Buat menghindar Gini maksudnya kawan Nah gitu ya Yaudah buset ya Spasi untuk nangkis Spacebar untuk bertahan Oke Oke Ditahan gini kawan Selalu perhatikan energimu Ketika energimu habis Musul akan memboba Pertahananmu Kamu tidak bisa menangkis Dan Max Akan berkurang Dan tahan sekan Untuk fokus Oke Kok bisa gini kawan Mantap juga ya Oke sabar Wah Watshah Hup 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 Sepak terjang Mabren Let's go Udah apa 30 juta Teman-teman Wah Awal-awal 30 juta Buset Sakit banget Ketanya kawannya Wah Beneran kalah Si Donnie Lu sih Win Ngomong yang kagak-kagak Ya maaf Tolong gua Malah ngobrol aja Lu padat Oh iya Kelupaan Berani-beraninya lu Nah sekarang Kita dikeroyok nih Eda Ayo Gak sabar Bu ngorong-ngorong Sekiru ini Yaudah lu maju duluan Lah Kenapa gak lu duluan Yaudah barengan Tiga Pake dihitung pula Buset Ya Elah Berani keroyokan Tapi gak masalah sih Kita jagoan Mapren Ya udah buset Ya idaman wanita Wanita kayaknya nih Oke Kalahkan Winda dan Randy Kamu bisa mengonsumsi Oh ketekan V ya Mengonsumsi ya Makan nih Tutorial bro Marah Oh harus makan dulu Karena marahin kalau gue gak makan Maaf ya maaf ya Sembukan Udah buset ya Mainannya minum-minum Buatah Wups Sab 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 Buatah Bisa ngedash gitu temen-temen Buatah Buatah Sabar 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 Kita akan ambil kursi nih Wups Aduh 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 Anir lagi abis Maaf ya bang ya Maaf ya Weh gak kena Sabar kalian Sabar kalian Sabar Maju Winda Bang Winda Maaf ya Buatah 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 Udah buset Seru juga kawan Buatah Sini kamu Randy Wah kamu Randy Sipa lebe itu kan Buatah 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 Aduh bang Winda lagi Kidur gitu ya Ada buset Maaf ya Jurus Sepak serjang Aduh Tangannya sampe Bengok gitu kan Suangar Suangar Lu si Wind Jadi kalah gitu Lah kok nyalahin gue Cuk lu berdua Keroyikan aja Mesti kalah Tanggal Baru kita tinggal bentar Beli es Si mas Oh siapa nih Lawan siapa sih Lu pada Ampe wak belur Si Budi Ah banyak nanya Cepat aja si Budi Si Budi Kagak pernah berhenti Masalah ya Amal game pengangguran Oke Let's go Bertambu lagi Kita buset Terat Terat Kalahkan Tony Dan Amri Oke Apa nih Tahan Q Untuk membuka Gerakan gokil 1-2 Untuk mengganti Gerakan gokilmu Dengan cepat Tekan Q Untuk Segera Menggunakan Gerakan gokil Tekan Q Mamam di kursi Buset juga temen-temen Kamu hanya dapat Menggunakan gerakan gokil Jika bar ini telah terisi penuh Oh ada bar ungu Oke 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 Siap Sini kau jangan banyak lari lari Memang cakep Sudah gerakan itu Kawannya Siapa nih Mari kita lihat seberapa jago Oh Febri, bos geng pengangguran Jangan cuma jago sama bocahan gue aja Bocan yang kroyokan aja masih Binasa, apalagi anda ya Jangan, iya deh dulu ya Oke, kalahkan Febri ya temen-temen ya Buset ya Mari kita buktikan seberapa jago Oke, dimakan di kursi ya Makan di sumpah-sumpah Lumayan katanya kawan Kau, kau, kau Ayo, ayo Buset terbang ya kawan Jurus injak titipus Yaduh temen-temen, buset Muka apa, mukul apa Oke Gare gokil Tentu saja bapak Gak tau deh temen-temennya Kang Barbar ini, bos Makan nih Makan nih Bisa seimbang dong Itu mana seimbang Itu kalah telak Ya kawan Buset Budi seimbang Patut saja kita kalah Lama-lama takut juga sama si Budi Sama Suka banget Gak salah ya Gossip internet Lu udah ngelawan 5 buca gue Tapi masih bisa ngelawan gue Emang One One army Lu Gua aku Tapi kalau one army Lu bakal secepatnya gua renggut Gua bakal kalahin lu disini Ayo Bang Febri Semangat 사jk Habisi Kok masih ada temen-temen Tidak Enggak Gaseng kalah deh kawan Buset juga si 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 bangke musiknya keren banget membara-membara gitu resawar habar bang bang mau makan gear gak? dua tiga ayam goreng makan nih gear mana nih? oke pas banget gerakan dia awas lu ye kabar habar bang kita bisa minum boi dulu terbangnya jurusmu hancur masa depan banyak banyak kamu bilang nggak mungkin mukul angin dah makan nih ayo kamu pukul duluan makan ini suangar katanya kawan jurus menghancur masa depan kita bro di lawan ya waduh wah polisi dateng siam di tempat siam di tempat sepuluh tiga delapan biasa awuran selanjutnya nah ini namanya membela diri pak pol bangor abad gak ada kapoknya kok kita disalahin ya? musik budi 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 tolong bantu kesehatan mental mama dong mama gak bisa terus-terusan denger omongan tetangga tiap kali mereka tau kamu dipanggil polisi lagi udah jelek banget keluarga kita di mata orang-orang sini bukan aku yang mau duluan ma tapi mereka iya tapi bukan itu yang dilihat sama polisi terus budi harus ditindas lagi gitu kayak waktu SMP kalo papa disini dia pasti juga bakal ngerti papa kamu udah gak ada tolong tolong bergai semua usaha mama selama ini buat membesarkan budi kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu kamu tau itu kan berarti masih sama ya temen-temen yang dengan demonya ya sken yang ini juga sama nih perangasan dari papa kamu itu juga gak salah tapi namanya hidup ya kita tetap harus melangkah ke depan walaupun harus mengorbanin perasaan sekalipun karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal yaitu mengurus yang masih hidup mama tau budi itu anak yang baik cuman karena lingkungannya aja yang maksa budi jadi seperti ini maka dari itu mama sama umdanang udah selesai nah sama temen-temen dia juga pindah rumah kok redakan banget ma kok redakan banget udah kita bulat mama jadi umdanang minggu lalu dapat promosi kerja dan penempatannya itu di jayakarta hmm ya hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini sekolah budi gimana udah diurus kok sama umdanang kebetulan umdanang kenal sama kepala sekolah SMK Ciptawiata nah di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini hmm kamu bisa lanjut disana budi janji ya sama mama nangis dia kawan budi harus berubah jadi lebih baik ya jadi kepala gangster nanti mama mama kau mati udah cukup mama kehilangan iya berharga di hidup mama iya ma buset tangannya tuh sampe luka-luka gitu jadi janji gak bakal berantem lagi nih janji 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 tipu-tipu iya buset dua bulan kemudian uh tangannya masih luka-luka tuh kayaknya kawan buset buset lah sampe bakang-belakang dia juga luka-luka ya dan baru dimulai oke sudah sampai welcome to Ciptawi wiyata wajitau ini sekolah barunya ya nah ini dia temen-temen sekolah baru pak budi ya buset kesimpulan dm2 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 Wih ada bola teman-teman Kita sepak-sepak bolanya dan kita akan golkan Saudara-saudara Mana nih Bentar Ini kelas gue dimana ya Itu ada cahaya-cahaya looting ya Oh gak salah cahaya looting kan Serbuk cabai Kita gak bisa ke depan ya teman-teman Belum kebuka atau gimana bet gak tau ya Cuman kita langsung aja ke kelas Let's go Eh ah ini juga Masih sama nih ketemu si Siapa nih namanya lupa saya Ngeselin banget sih Amunya panjang Gapak Gapak-gapak cuman minta tolongan berbantu ambil buku-buku yang jatuh Pagi-pagi udah nge-repotin Makasih Gue Bobby Nah nama lu siapa Kok baru pertama kali liat lu ya Bobby Anak pindahan Iya Dari mana Dari tadi Lu jurusan apa Software engineering Kelas 12 Lah Sama kayak gue Wah ha ha yuk Barang ke kelas Nah ini dia teman-teman Teman pertama kita ya Oke Eh tadi nama lu siapa Budi kan ya Budi kan ya Takut lupa gue Oh iya bud Kenapa tindak kesini Kalau gue sih Agak terpaksa disini Gara-gara kakak Dapet di sekolah lain Apa tuh Aduh PR numpuk mulut Tapi guru jarang dateng buat Ini Yang penting Gue jujur Angkatan Gue dulu pada gede Nilainya gara-gara pake kaji Yang jual sih Katanya abang-abangannya udah lulus Jadi Wih Kawasnya teman-teman Keren ya Sama gitu Sama orang dalam pemerintah Nih bapak ini main apa nih Oh Main apa tuh deh kawan Siapa yang tau game dimaininya nih Udah jalan aja sana Saya cuma nombangnya liat-liat nih Kapan ya gue bisa Dia pengen boker keluar duit Cuma orang pengen kayaknya bang ya Buset Ada interaksi Wih Keren banget bisa begini-begini Oh di atas loh Saya lupa kelas saya sendiri ya Eh kan saya anak baru Macam mana sih kamu ini Ayo cari Jalan-jalan Isi apa nih Shit Jaman-jaman sekolah sering ngumpul-ngumpul begini Waktu istirahat nih teman-teman ya Wah Asyik banget ya Menginang masa-masa begini kawan Besok cabut kemana Wedan Wedan Besok kerja kelompok woy Cabut-cabut Cabut aja kawan Aduh Keren banget dah Nah Kelas kita Disitu tuh bud Disitu tuh bud BTW Kalau ada yang jatuh Dari lantai dua ini Menurut lu bakal mati gak orangnya? Enggak Enggak mati Peta-peta kaki saja Keren banget teman-teman Asli Nah Ini dia Kelas kita Masuk yuk Enggak Lu drone aja Gue mau disini dulu Oke Nanti lu duduk samping gue Ya kebetulan Bangku gue Kosong Gara-gara Ada yang mau duduk sama gue Kesan banget Bubi Bebas Hai Nah ini dia nih Cewinya Anak angkatnya Pak Danang ya Ya bu Oh ini bu gurunya Maaf ya Nama saya Ratna guru Bahasa Indonesia Ada SMK ini Salam kenal BTW Gimana kabar si Danang Dulu literally Sekelas sampai lulus Asli deh Dulu bokap lu itu Bener-bener doyan banget Cabut kelas Sampai gue literally Bingung Kok dia bisa naik kelas ya Even nilai dia tuh Jeblok banget Hehehe Geng bokap lu Dulu juga terkenal banget tuh Gue lupa namanya Tapi yang gue inget dulu Ketuanya tuh si Abe Ah bel ganggu aja Oh iya Hah ceritanya udah kelar Belong bok Belong bok Masuk yuk Oke Ibunya literally 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 Suka makan tempe Even Kadang-kadang makan Tahu Hehehe Oh iya pelajaran hari ini Sampai sini dulu ya Jangan lupa kerjakan tugas Siap bun Hah ini ceweknya Kok gak salah ya Kawannya Pemeran ceweknya yang Yang suka main Suka live streaming Gak masalah ya Wah buset padat tidur Oke Kita juga tidur sih Hehehe Hei bud bangun Resirahat Hehehe Cepet juga ya Berhasil cepet Karena emang tidur Pas jam pelajaran Itu salah satu Yang paling the best Hehehe Hehehe Hei bud gue mau ke kantin Mau ikut galuh Bebas Awal perjalanan kita Ke kantin Let's go Eh bud Eh bud Hmm Lu ntar mau pesen apa di kantin Hmm Ah iya gue lupa Lu kan murid baru disini ya Ya Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin Ah paling indomie soto Oh nasi kuning Nasi goreng aja Enak Murah Praktis Dan kenyang pastinya Tapi ada menu lain juga sih Kayak batagor Rawon Pecelele Teblak Nasi goreng Banyak dah Wih canggih Atau pecil Sekolah dia kawan ya Oke Ini ada looting yang belu Gak ada enaknya di SMK Gini bud Sejauh mata memandang Be-be-be-be-be semua Beda sama SMA kali ya Ada sih jurusan pesen Tapi jarang juga sih sminya Kalaupun ada yang cakep Pasti udah punya pacar Tapi kalau di SMA Balasinya pasti banyak bahasa kentut Bayangin aja tiap hari denger Gue tuh kayak literally mental breakdown Gara-gara di ghosting sama ma ibu GG Bener Ayo bud Keburu kantri Oke Oke Sudah sampai temen temen Kita di kantin Bud Lu pesan mie goreng juga kan Pesanin gue juga dong Dua porsi Oke Bu Mie goreng tiga ya Ah ini ceweknya nih Jadi pesanan siapa dulu nih Dia dulu aja bu Gapapa Makasih Makasih Ya sama-sama Ya Allah Cantik banget Gapapa lu Jangan damen sama dia bud Siapa juga demen Pilih Jadi gue kasih tau ya Doi namanya Sophia Pacarnya tuh Rico Pentolan top Paling top di sekolah ini Ketua OSIS Yang pake canta hitam tengah Oh Alah Eh bud Mie goreng kita mana Laiya Aduh Kayaknya bu kantri juga lupa deh pesanan kita Eh Mana udah ngantri Haha Gak pengen ngantri Eh lucet Kebiasaan ngagetin Betul kenalin bud Doi namanya Richard Oh iya Oh hey Kalau lu magar ngantri di kantin Atau pengen jajan si Richard Solusinya Doi bisa dia sebut reseller Bu kantin Oh iya Gak cuman makanan reseller juga Eh Richard juga jualan Barang-barang yang gokil bud Termasuk minuman alkohol Wow Gokil juga lu Jadi kita beli mie goreng Dan Richard aja ya Walaupun gue masih bingung Gimana cara dia nyeludupin tuh makanan Gak ada yang perlu tau Gimana cara nyeludupin makanan Atau barang-barang lain Jadi Nah ini dia temen-temen Kita bisa meningkatkan skill Terkotop-kotop ya kawannya Kita bisa beli mie goreng Gue jelasin dulu nih bud Oke Jadi ada tiga menu di shop gue Oh ada tiga menu Oke Menu pertama ini Item Item Jadi disini ada banyak pilihan barang Yang nanti bakal ngaruh ke badan lu Lo tadi mau mie goreng kan Ada cuy disini Nah Setiap barang punya kelebihannya masing-masing Dan makin banyak kelebihannya Ya makin mahal Hahaha Lo bisa cek dan baca satu-satu ya Mager gue kalau ngujelasin per item Mana kedua tuh Stats bud Jadi Nah ini bisa ningkatin power-powernya kawan Kagak kagak Bukan ambil implant Ataupun bikin lo jadi cyborg Bukan upgrade yang kayak gitu Ini bukan ICT Kehidupan di SMK cipta wiata itu keras Percaya sama gue Lo butuh upgrade badan lo Biar bisa bertahan disini Nah Yang terakhir Nah ini dia skill temen-temen Paling nyandu dah dijamin Sick move ini wajib banget lo pelajari Menurut pertahanan diri lo Makin banyak sick move yang lo pelajari Makin gak berkutik lawan lo Oke Udah gue jelasin semuanya kan Nah sekarang Oke Kita cuma pengen beli Ami goreng Terus kita masih ada 187 juta Buset ya Eh 7 ribu Buset Untuk harga skill itu mahal banget temen-temen ya Dewa petani Tenangan dari surga Tenda tarian bambu Wah Pukulan seribu Serangan jauh Helikopter-helikopter Serangan area Ini temen-temen Rock your enemy Wadidil Ada berdoa kepada Tuhan Menyembuhkan HP 100% Yuuu Geren banget ya Wadidil Oke Obit bakal Pertama beli mie goreng Wine Oke Ini buat ngisi darah Kalau gak salah temen-temen Tingkatkan kecepatan Pembelian stamina Oh Ada yang begini-begini Oke kita beli aja ya Untuk jaga-jaga Untuk gerakan goreng Lebih pengen beli helikopter Kayaknya kawan Kayaknya keren ya Helikopter-helikopter Oke beli aja Sip Mie goreng lagi tambah wine Boleh Sip ya Udah ya temen-temen ya Oke kan Tuh Oke enggak Oke enggak Oke Gimana cara keluarnya bang Oke selamat makan Wadid Bob Apa kabar Biker Mie gorengnya enak Bob Ini apaan dah Enak gore Oh enak ya Bagi dong Untanya Palak Oh dipalakin Ini gue bayar dua ya Sama Budi Emang Bobi Enak baik Mari bu Kok guru bisa diem aja Ada ngeliatin pemalakan Terang-terangan kayak gini Gak dapet Udah dong bang Mantap Cabut yuk Gas Itu barusan apaan Nanti gue jelasin di kelas Wah kenyang Udah keluar belum Bud Baru aja Oke Kapan penjelasannya nih Si tukang palak Tukang palak ini Saya tidak suka pemelakan disini ya Saya akan kasih jurus tukang baling-baling bang Gak aman Gak aman Bud kalau sekarang Oh gak aman Oke Intinya sih SMK ini agak beda dari SMK lainnya Perasaan gue kok SMK cipta WTA ini Gak bakal jauh beda dari SMK 69 j**u ya Tapi Semoga aja perasaan gue salah Bud Hmm Nasihat gue yang tadi Jangan dilupain ya Yang mana Soal Sophia Jangan dapetin doi Kalau mau hidup lu tenang disini Oke BTW Richard itu agak aneh loh Bud Kenapa? Dari kelas 10 Ampe kelas 12 Gue gak pernah tau dia jurusan apa Dan kelas apa Lo pernah nanya gak? Pernah Tapi Dia bilang rahasia Hmm Eh 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 Salah jalan Masih sabah sih Kurang lebih ya temen-temen ya Dengan yang demonya ya Teng 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 Sampai juga deh kelas Gue Mau lanjut Nah ini dia si cewek ini Ini kawan Eh kalian berdua Depan pintu Coba sini Bentar Eh Rani Magar banget Gue langsung ke kursi aja dah Yeh Dia malah langsung ke kursi Gue juga langsung ke kursi Diaran ngantuk banget Soalnya habis makan doper Si mie goreng Gebrak What's up guys Ini gue mau kenalan Sama anak baru Dikasih Hai Hai nama gue Bobby Aduh ini apa lagi sih Ih bukan lu Tapi si tampan ini Jahat Muka Nah kasihan banget Bobby Namanya siapa? Mangut amat Budi Ih Cool-cool gitu orangnya Ada buset Oke guys Sampai sini aja dulu Video kali ini Jangan lupa like Comment dan subrek Subrek temen-temen Eh ganti nama channel Bukannya dulu RaniFest Ya terpaksa ganti Karena gak beda jauh Sama nama si RaelFest Banyak Bocah keretanya Saya di channel gue Terus komplain Mana keretanya? Kebiasaan gak baca Mending gue balik Bobo Eh tidur mulu Kenalan dulu Gue Rani ketua kelas Di kelas ini Kayak yang tadi gue Sebutin Budi Gimana hari pertamanya Udah dipalak belum Udah dipalak Sama OSIS Belum Buset ya Kok lo bisa tau Wah iya gue lupa jelasin ini Jadi begini S itu tugas gue Sebagai ketua kelas board Yaudah iya Jadi begini Bud Nah ini ceritanya Kenapa Si Tukang OSIS Suka malak ya temen-temennya Apa gunanya kita Susah-susah sekolah Gue udah ganggu satu tahun Gue berkali-kali Menang olimpiade Dulu niar Alumni-alumni SMK Cipta Wiata tuh Ngadain demo besar-besaran Soalnya mereka nganggep Kalo sekolah tuh Gak ada gunanya Halusannya Gara-gara pas mereka udah lulus Gak semuanya keterima kerja Padahal Katanya kalo masuk SMK Gak perlu kuliah dulu Gue dapet kerjaan yang layak Para OSIS di masa itu Nyoba buat menangin Para alumni Dan minta waktu Buat menyelesaikan masalah ini Akhirnya Para alumni pun menahan amaranya OSIS kemudian nyoba ngadain Sumbangan buat para alumni Tapi jarang banget Ada siswa yang nyumbang Setelah dapetin respon kayak gitu Para OSIS akhirnya pergi lagi Ke perwakilan alumni-alumni Yang tadi demo Buat ngasih tau hal ini Maka udah siap Buat dihajar para alumni Anehnya Respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget Mereka bilang gapapa Tapi para OSIS harus janji Kalo generasi selanjutnya Bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah Ya seenggaknya minimal sampe mereka dapet kerjaan lah Keesokan harinya OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin Biar kejadian kayak gini Gak bakal keulang lagi Dengan berbagai pertimbangan Mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal Yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion Di turnamen ini Ada turnamen Abel Bakalan dapet bantuan insentif dari sekolah Yang berasal dari dana bos setelah lulus Hal ini berlaku sampe mereka dapet kerjaan Dan turnamen ini Ada karena sekolah gak bisa ngebiayain seluruh kelas perangkatan Gara-gara keterbatasan dana bos Dari rapat itu Muncul 3 saran pertandingan Yaitu Olimpiade Matematika Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum Dan adu prestasi dari nilai rapat keseluruhan Ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan Yaitu pertarungan adu fisik Nah ini temen-temen Tunggu-tunggu Pada awalnya Ide hini leneh dari ketua OSIS yang lama ini Tentu aja gak disetujuin Cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya Alasannya sih Karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain Selain itu turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan Layaknya pertandingan bela diri pada umumnya Setelah berdebat cukup alot Akhirnya ide adu kekuatan fisik ini Dimasukin juga ke dalam salah satu pilihan Voting kemudian dimulai dengan cara Para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas Beberapa hari Abis dilakuin penghitungan voting Masih sama ya kok Apakah ya akhir-akhirnya kok Suara dari para siswa memilih saran nomor empat Yaitu Bisa terpilih Adu kekuatan fisik Akhirnya ide gila ini pun disetujui Karena udah gak bisa diganggu-gugat lagi Sama hasil voting yang udah diumumin Ya namanya juga pake sistem demokrasi ya Pas pengesahannya Nama turnamen diubah dari Race Your Champion Menjadi Race Your Gang Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS Nanggep kalau kata champion tuh Lebih tertuju ke satu orang aja Padahal kan Indi dari turnamen ini tuh Punya tujuan buat ngawingin satu kelas Turnamen akhirnya diselenggarain dengan Antusias yang gede banget dari para siswa Gede banget Gede Emang beda dari sekolah lain Karena OSIS disini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya Yang jadi juara turnamen Tapi DOI belum dapet kerjaan sama sekali Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini Cuma sayangnya Lama-kelamaan Muncul budaya palak dari para OSIS Terus gede juga yang berani nolak Wah mending ngasih duit gak sih Daripada bonyok Gitu temen-temen Kenapa banyak pemalakan Karena takut bonyok Ya itu alasan kenapa palak pemalak sangat wajar ya Seenggaknya kita membantu mereka masih pengangguran ya enggak Selain takut juga sih nolak Gue pribadi gak bisa nyanyi mereka sepenuhnya sih Karena emang realitanya banyak lulusan SMA yang lulus Cuma jadi pengangguran Padahal pas sekolah kita masuk di mini-mini Buat kata-kata masuk SMA pasti siap kerja Nah itu dia ujung-ujung Di ujung namanya Zen Aldoi Orang paling kuat di kelas kita Nah ini dia temen-temen Dan juga jadi kandidat utama untuk menganggurin kelas kita di turnamen Rescue Gang Jadi setiap kelas harus ada pewakilan untuk ikut turnamen ini ya kawannya Kecuali lo mau gantiin dia bud Gimana Tidur sih budi Aduh malah tidur dia Kaget gue tadi apaan Ternetet Nah Kalau gak salah waktu itu sampai sini aja nih Sampai pulang sekolah ya temen-temen Kita ya Oke kita lihat dulu Cepetan lama dah lu mana Mana gak bangunin gue lagi Ya gimana gue bisa bangunin dulu Kalau gue sendiri aja ke tiduran Oh Eh bud Oppo Lu mau kemana? Pulang gak? Enggak mau nongkrong dulu Gimana? Cafe tempat denger kerja paling biasa aja di situ Kalau Kalau kagak di rumah gue Gimana? Besok-besok aja aja Gue mau namatin game Babon Babon? Game apa tuh weh? Yaudah ya Yaudah yuk ke parkiran Oke Pulang ke rumah Nah dulu tuh Sampai parkiran doang Kalau gak salah temen-temennya Cuman kita lihat aja di sini Bud Lu pulang lewat mana? Lewat jalan Iya serius Nah apa emang? Kalau searah Bareng aja yuk Wah lewat jalan mampang Gue juga lewat situ Richard dimana-mana berarti kawannya Yaudah Bareng aja Hehehe He Nah Cuman barengnya gak lama-lama Rumah gue literally jalan mampang soalnya Oke Baru inget tempat pensil gue ketinggalan Eh Bobby Baru pulang Bob Wih Ini di berantem Pertama kali di sekolah Tadi udah bayar dua kali gue Jadi sekarang udah abis aku gue Aduh Bob Gue lagi males banget nih nambolin orang Gaya amat Oses juga bukan Apa kata lu? Apa kata lu? Mabar Budi ini emang anak baru di sini Jadi gak usah diambil hati Ah banyak alasan Nah ini dia temen-temen Bertumbuk-tumbuk Nah ini dia nih Kita akan menggunakan jurus baru kita ya temen-temen Helicopter Helicopter Seru nih Oke Eh kok belum ada ya Waduh Cara Pasang skillnya dimana bang? Waduh Waduh Gagak tau nih temen-temen Cara pasang skillnya dimana ya Kita gak ingat nih Tunggu pengaturan Check point Eh dimana ya Buset Gerakan kokil Gak ada kawan Mama menikursi doang Oh ini di bawah dia temen-temen Helicopter Helicopter Buang Buset ya Makan nih Makan nih Makan nih Sini lu Hmm Hmm Sini 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 Alamu lu Makan nih kursi Sini lu Gaya-gaya gitu kawan Udah buset lama banget dia orang ya Lama banget Oke Sudah siap Helicopter Helicopter Easy peasy Iken A buset Fiks budi harus ikut turnamen Katanya kawan Wadidaw Oke sekarang aku tembak cabut Terus upload Nanti lu ya Gue makan bales Tunggu besok lu ya Hmm Silahkan aja Lu ngapa Bob Sejak kapan lu bisa berantem Gagak terpaksa aja itu Meninggalin Bud Tungguin Nah ini nih Pergi ke motormu Nah Kemarin Kok gak salah kita sampai di motor Udah selesai gamenya temen-temennya Bud Anjir Kenapa Kok lu bisa berantem Gimana caranya Wah Ajarin gue Apa Wajarin gue Maaf Yang plit-plit Yang plit-plit Gak Gak Dih Pait Dih Pait Wih motor kita keren banget disini Bud Tapi sih Serius Nampil bisa berantem Kepo Eh serius Intinya tujuan utama Gue pindah dari sekolah lama Itu biar gue gak berantem lagi Yaudah Tunggu bentar Bud Gue mau ambil motor dulu Tepetan Iya sabar Hai Hai Dadah Dadah Hmm Ngapin lu Yee Nyalakan motor kemudian tancap gas Wih Wah ditinggalin Keesokan harinya Nah Kalo dulu waktu itu udah selesai ya temen-temennya Sekarang kan udah lanjutan nih Wow Kira-kira kayak gimana ya Yang pake mobil-mobil berarti sultannya Anak sultan ya kemarin ya Kemarin gue ngapain ngeladain anak itu sih Semoga aja gak ada masalah lagi deh Tapi kalo mereka cekin masalah Mau gak mau harus gue adepin Wih Bud Ajan gue dong kemarin Nggak Kenapa Kemarin itu refleks aja gue kena kesel Ah belit Emang Terus ajan gue Bud Jadiin gue mulai dulu Gue janji gak bakal jadi penjahat begitu Kalo ngajarin gue Dikir film kali ya Ya ajannya Nggak Yang namanya Budi Bobi keluar sini lu berdua Cepat Waduh Bud Itu anak-anak Anak-anak anda masih Kemarin katanya Adit Akbar Sama Banner Lu pukulin ya Mereka yang dulu mulai Diam lu Gue lagi ngomong sama Budi Yang dibilang Bobi Bener Mereka yang mulai duluan Salah satu lu harus Gue hajar Bud Kalo Kalo gue menang lawan Alex Lu hajarin gue berantem ya Nggak mah Ayo one by one sama gue Buset Kenapa Bobi jadi Tampen dan berani Bentar kalo Bobi minta diajarin ribut Berarti dia gak bisa ribut dong Kan bener Rasain ini Digampar Langsung jatuh Kenok dia temen-temen Waduh lu ngapain sih Cih Gue gak bakal Gue sih bakal malu Kalo jadi lu Ndah balik ke keras Nggak ada gunanya Ngerusin Sampai kayak mereka Waduh Aduh Bu Ngapaan lu Bud Temen lu ngenapi Nyoba lawan anak animasi Tapi sekali geplak Kesengodar Buset Kalau gue Sih gak bakal terima Temen gue digituin Pasti bahas dendam gue Jujur aja gue kesal Kena mereka Manggil gue sampe Nah sebelum lu bahas dendam Udah mulai dagangan gue dulu Nggak Sikan jualan Buset Pinter banget lu cat jualannya Kacau sih Bud Itu anak animasi Oke kita akan beli Gue pasti kesel sih Silahkan Bud Lu membeli apa Boros aja udah Ngapain abung Ingat Lebih baik menyesal membeli Daripada menyesal Karena tidak membeli Pinter banget ya Jualan ya temen-temen Buset nih Si Richard nih Oke Bud bakal beli energi aja Tapi gak cukup duit ya Gak bisa kawan ya Pemulihan energi Oh pemulihan energi juga Harusnya bagus ya Barang kan masih ada Barang kan masih ada Barang kunci satu aja deh Sudah cukup Kita nabung Sip Oh Richard masih disini kok Apa yang cepet-cepet ya temen-temen ya Ngomong-ngomong Kita akan Pergi ke kelas anima Wow Langsung balas dendam Masalah ngapa kagak berarti dateng ke gua dah Tapi kalau gua diemin Takutnya makin ngonjek nih anak-anak Wih keren nih kewan Keren Kagak bisa ribut Main nyerang aja Oke Wih dikeren banget Ini masalah kelelar dah Buset disamperin dong kita Ngapain lu kesini Lah tiba-tiba dateng bocanya Belum cukup Liat Bobby gua ajar Mau gua ajar juga lu Coba aja kalau bisa Buset Songong bener nih bocanya Kemen gua kalah sama Lelus Cuman sekarang gak bakal kal lagi Keroyekan Keroyek dia yuk Gua sendiri aja Aslinya bisa sih Tapi udah gaskan Songong juga nih bocanya Enak kalau kita sayurin nih mah Tapi tetap jaga jarak menenak Main jago deh soalnya Kalau soal jago mah Pasti lebih jago Abang Alan Haha curut macam budi Palingan kalah lawan nama gua Atat lu Ayo Let's go Wui rame banget penontonnya Buset Wui dominasi mereka semua Terbang gak buset Buset Ayo lu Ayo lu Alamal lu Lu juga Ambil dulu nih Dapat nih Bajigur Terbang satu orang Buset Buset Wuh 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 Gak kena Om Wet Wa 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 Oke Jruh helikopter Ba Ha Hm Hmm Hm Um Mending gue Satu Hmm Hmm Huh Hem Wa 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 Aduh Santai Santai Terbang buset Pinjak masa depan Betul lagi nih Sini lu Gue kasih lu pukul dulu Sini Eh lama banget buset Merasakan ini Keren banget Siapa nih bossnya kah Alan Boss Boss Kelas animasi Sejago apa lu anak gue Pake tongkat sapu Curang banget Tapi gapapa Mari kita coba Kalahkan ansi Kesatria bertopeng Gak perlu lo coba lawan gue Karena lu udah pasti bakal kalah Makan nih helikopter Gak mau pukul duluan bang Alah gini aja dah Gak mau pukul Elah Ini aja Ini aja Sabar ya Saya dapet bajigur tadi kan ya Kalo gak dimakan Kayak sayang gitu Cicik gokil Sayang sayang Makan mie goreng aja dah Oke Eh udah lama banget Ayo Lagi 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 Seru banget Seru banget temen temen Asli Bangun loh bangun Alaman lo Ede buset bangun Ayo Sini 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 Gak kenal Bukul laki lo Waduh 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 Helikopter ku Belum bisa ya Dipake ya Sabar ya Makan mie goreng lo ya Oke helikopter Satu Masa depan Hancur sudah Masa depan Hancur sudah Terbang temen temen Hancur sudah Hancur sudah Wih, kombo kita mantap ya 46 Sampai capek kita kawan Belum capek juga ha Gua habisin lu sekarang Stop, sudah Lah Apakah lu ngarang-ngarang bukan berarti karena lu pacar ketosis Lu bisa senang ngeberhentiin orang ribut Lagipula berantem sekolah ini kan wajar Bahkan itu budaya gitu Lanjutnya berantem yang paling gue laporin ke pak mukis Kalau lu tetap berantem pas bel pajaran udah bunyi Dih, cepu Gak asik, yaudah Magar banget gua kalau sampe masalah Sama pak mukis, bubar-bubbar Buset, rame bener Baru juga nyampe Ada apa ya Rani, Zainam Ada apa dah, Bob Ampe rame bener pagi-pagi gini Itu pipi lu kenapa, Bob Lah iya itu pipi Kenapa bener-bener Ngapain dah Intinya budi berantem sama anak-anak animasi Terus sama Bang Alan Hah, kok bisa Ada masalah kemarin Terus budi mana Nah, lagi nyari masalah lain Makasih ya Yalah malu Iya, sama-sama Ada buset Duh, ngomong Apa lagi ya Ada kenalan-kenalan kali ya Ngobrol kelas dulu ya Yah, udah pergi Ya buset Kenapa Aku belum tau nama kamu siapa Astaga, ngapain Ngapain pake aku kamu Ih lucu banget Pake aku kamu Nama aku Sophia Aku budi Kesel kali aku denger ketawa dia Senang kenalan sama kamu Tapi aku harus Masuk kelas dada Dada Kok udah ikutan pake aku kamu ya Tadi pas lu lawan Alan Gimana hasilnya bud Hasil apaan Berantem lah Seri Beg, jago juga kau ternyata Fix Ikut turnamen aja Kan gue bilang Oh gak, jangan maksa Benapah Dah, mau tidur di kelas Ikut Ikut Tidur Done Masih ada Masih ada kah Teri Kemana nih anak Oh si ibu Si Bob ilang ya Tumpen udah capek duluan Bangun jumel Akhirnya bud Emang gue Ketidur lama ya Lumayan Jam isirat aja udah habis Si Bobi kemana Tadi dia mau bangunin pasisirat Cuman katanya lu plus banget Akhirnya ada inisiatif Ke bawah sendiri deh Tapi Tapi kenapa Sekarang Bobi di UKS Hah Kok bisa Kalau gue kasih tau Pasti mereka bakal berantem lagi Pasti ada yang gak beres Eh bud Tunggu gue ikut Si Bobi kenapa ini temen-temen ya Cek keadaan Bobi Wah Bobi kenapa Bobi kenapa Ah iya lah temen-temen Jadi mungkin untuk game Troublemaker Sampai segini aja dulu ya Sebenernya Ubit penasaran nih Cuman karena durasnya Udah kepanjangan Kita akan akhiri Sampai segini aja dulu ya Intinya Si Bobi itu masuk ke UKS nih Ubit penasaran nih Apakah ada tumbuhan animasi Eh Ada duit sebentar Ambil Iya 6 ribu Lumayan ya Nah jadi temen-temen Kita akan lanjutin lagi Untuk game Troublemaker nya Nanti di part kedua ya Jadi ditunggu aja Jadi untuk video hari ini temen-temen Sampai segini aja Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like Comment subscribe Dan sampai jumpa Till next video Dadah Bye 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 Bye